ini sudut ini ini sudut kan jauh ini ini ada ruangan ini karena nggak rata lantainya ini sana rapat sini nggak pasangnya seperti ini loh ini kalau bisa yang atas ini rapat lebih biar nanti sarangnya kalau duduk di sini di sini tuh sini nggak ditutup nah seperti itu biasanya seperti itu mau rapat seperti itu itu kayunya kan lubang ini karena apa ada enggak rata sini ada ratanya itu dia rata sudah itu sudah rapat itu tapi yang sini jauh ini karena nggak sama lantainya cara pasangnya ini kacet berbagi saja ini ditutupkan di atas sini bawah sini lubang nggak apa-apa dia ya nanti ini sarang ikut sini nah ini tadi di sini pasangnya pun mau itu lho ya mau apa jangan terlalu masuk seperti ini ada ruangan seperti itu nanti dia duduk di sini hai 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 oh oke guys kasih di ruangan mesin rumah burung malek ini pintunya ini bentuknya ada berdua ini sama sana ini luar ini ada berdua karena masuk dalam ini kita kasih ampli banyak mesin banyak karena rumah burungnya ini besar jadi semua main pakai timer pakai timer semua Oke guys ini gadget mau masuk dalam mau service mau lihat perkembangan rumah burung kalau sudah waktunya manen kita mau manen kita hitung dulu lepas itu kita manen seperti itu Oke lanjut di dalamnya mau manen burungnya belum keluar ini ya masih tidak dalam semua hai 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 tapi tapi Oh penuh-penuh uh hurunya hurunya burunya penuh-penuh lagi uh 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 huy huy huu mau ambil keluar penuh-penuh lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya semoga sehat sukses selalu tetap dalam mingguannya dimurahkan resekinya oke lor di video kali ini mau manen sarang ini kita tinggal yang masih anak ini kita manen duri ini ambil yang kosong-kosong saja tinggal anak kalau ada telur kita tinggal sama sarang belum jadi ini masih kecil masih kecil tidak mau dipanen ini sudah besar kosong ini anak kosong sama yang masih kecil seperti ini masih kecil ini ini duri ini ini masih kecil ini saya sudah panen oke lor kita setat panen caranya seperti ini kiri kanan dulu lor sampai kiri kanan dulu baru baru tengah ini patutnya tangan apa tangan dua baru itu lor baru enggak takut pecah tapi itu ini dibersihkan bekasnya itu dibersihkan nah itu dibersihkan ini sarangnya kering lor ya kacen enggak semprot dulu caranya kalau manen sarang kering itu seperti ini lor ya kalau enggak kalau yang suhunya kering lagi enggak disemprot dulu lembabnya enggak enggak lembab itu caranya kering kanan dulu nah sini sama dulu kering kanan sudah lepas ini kita kerjakan sekali nah seperti itu kita tinggal anaknya comel anaknya ini tuh hemat anak ini keras betul-betul keras seperti ini kerasnya sudah jadi macam kerupuk anak semuanya ini masih kecil ini kecil ini kacet berbagi sedikit lor ya ini awalnya ada yang tanya buat saudara aku yang tanya kalau sarang ini awalnya itu bukan keras seperti seperti ini lor ya bukan keras seperti ini di awalnya air liurnya burung walet itu seperti agar-agar itu lor dia keluarkan sedikit-sedikit sedikit-sedikit dia susun sampai seperti ini kemasannya kurang lebih jadi satu mangkok ini satu bulan paling cepat lor satu bulan satu bulan setengah dia jadi satu bentuk seperti ini jadinya kering nah seperti itu jadi bentuk seperti ini dia jadinya kering gak langsung keras seperti ini ini lor ya kalau langsung apa jadi keras seperti ini dia awalnya lempek empuk empuk seperti agar-agar itu lepas itu lama-lama jadi keras seperti ini nah ini kalau mau jadi satu bentuk seperti ini mangkok seperti ini itu kurang lebih paling cepat pun satu bulan ini kurang lebih satu bulan satu bulan baru dia jadi mangkok seperti ini paling cepat ya paling cepat satu bulan kosong ini kacet berbagi saja ini kacet sambil berbagi ini ya ini tadi kan disini nah seperti ini 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 sudut ini ini sudut kan jauh ini ini ada ruangan ini karena enggak rata lantainya ini sana rapat sini enggak pasangnya seperti ini kalau bisa yang atas ini rapat biar nanti sarangnya kalau duduk disini disini itu disini enggak ditutup seperti itu biasanya seperti itu mau rapat seperti itu itu kayunya kan lubang ini karena apa ada enggak rata sini ada rata ini nah itu dia rata sudah rapat itu tapi yang sini jauh karena enggak sama lantainya cara pasangnya ini kacet berbagi saja ini ditutupkan di atas sini bawah sini lubang enggak apa-apa dia nanti ini sarang ikut sini ini tadi di sini pasangnya pun mau itu loh ya mau apa jangan terlalu masuk seperti ini ada ruangan seperti itu nanti dia duduk di sini tetap sudut di tengah sini tetap sudut di sini tetap sudut tetap mangkok seperti itu loh ini bekasnya di tengah tadi kalau di tengah seperti ini tetap sudut tetap sudut tetap mangkok sini mangkok sini mangkok sini pun tetap mangkok seperti itu itu caranya seperti itu pasangnya ini loh biar sarangnya itu kualitasnya biar enggak apa biar dan enggak sudah Nah seperti itu dia tetap mangkok di sini mangkok di sini mangkok di sini mangkok nah seperti turut jadinya kalau pasangnya pas itu tetap seperti itu ini kan di pinggir sini sama sini tetap mangkok sarangnya ya kan jadinya kualitas sarangnya ini tetap bagus loh nggak ada yang sudut seperti itu bagi saudaraku kalau ada apa rumah burung kalau bisa itu apa ini sudutnya di ditutup sekali sudah ditutup sekali biar nggak jadi sudut sarangnya biar tetap mangkok seperti itu ini semua kan ada sudutnya itu semua ditutup itu kebanyakan kalau apa burung baru itu disudut seperti ini nah seperti ini kalau disini disini atau disini seperti itu dipapan seperti ini ada tapi kalau belum penuh itu jarang nanti disudut-sudut dulu seperti ini semua seperti itu ini patutnya tangan dua ini tangan satu susah anak-anak ini belum jadi nah ini seperti contohnya kalau belum jadi belum merata ini selagi belum baru dua jari pun belum penuh nah ini belum jadi ini sekarang biar jadi dulu belum jadi ini sudah ini sudah ini belum masih kecil masih kecil ini caranya manen seperti itu loh nah ini sudah sudah jadi pokoknya kalau manen sarang kering itu mau hati-hati loh ya kalau nggak hati-hati nanti pecah intinya seperti itu pokoknya mau hati-hati karena ini sarang ini kalau sudah bentuk ini ada pecah satu ya ini ini saya contohkan pecah satu ini kalau bentuk mangkok seperti ini awalnya kan mangkok Hai saya ini awalnya mangkok seperti ini ini kalau sudah pecah seperti ini kualitas pengeluarannya itu itu dijual itu sudah jauh lori bedanya ini sama ini sudah beda jauh pokoknya seperti itu oke lor ya ini kacet berbagi saja caranya manen sarang burung walet itu seperti ini oke lor cukup segitu saja semoga terhibur semoga bermanfaat sekian dan terima kasih wassalam selamat menikmati 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 selamat menikmati